Iis Dahlia belah-belahkan menyentil Dewi Persik setelah Lesti Kejora mengeluarkan single terbarunya yang berjudul D'Arsi. Ibunda dari Salsadilla itu tak ragu mengatakan bahwa Lesti Kejora merupakan penyanyi yang tak suka koar-koar, tapi sukanya keluarkan karya. Bukan macam penyanyi sono. Yang hobinya sentil sana sentil sini, tapi karyanya tak ada. Kalimat tersebut diungkapkan Iis Dahlia dalam sebuah video lewat media sosial pribadinya. Sontak saja postingan tersebut seketika langsung dibanjiri dengan beragam komentar dari banyak warganet, banyak netizen menduga. Postingan itu ditujukan kepada Dewi Persik, yang selama ini kerap menyindir Lesti Kejora. Sebelumnya, seperti yang diketahui, Lesti Kejora baru-baru ini merilis single terbarunya berjudul D'Arsi.MU. Lagu tersebut merupakan ciptaan suaminya, Rizky Bilar. Lesti Kejora menyebut lagu tersebut berisikan doa dari Rizky Bilar agar keduanya selalu bersama tak hanya di dunia tetapi di akhirat gelat. Menanggapi hal tersebut, pedandut senior Iis Dahlia mengaku senang melihat Rizky Bilar menciptakan lagu untuk Lesti Kejora. Iis Dahlia menyebut lagu yang dinyanyikan seseorang seperti doa. Alhamdulillah. Makanya kalau kita nyanyi aja itu kayak doa, ujar Iis Dahlia. Pelantun lagu Seroja itu berharap hal tersebut menjadi bukti Rizky Bilar untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Lesti Kejora. Ia pun mendoakan rumah tangga anak didiknya itu langgeng dengan Rizky Bilar. Diketahui Rizky Bilar sempat mengebohkan publik karena terseret kasus dugaan KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Kalau Lesti sering nyanyi lagu ini mudah-mudahan akan jadi doa. Bilarnya kayak ngasih pembuktian pengen memperbaiki hubungan, rumah tangganya, mudah-mudahan langgeng, kata Iis Dahlia. Sebelumnya Lesti Kejora mengungkapkan bahwa lagu barunya tersebut merupakan ciptaan dari Rizky Bilar yang berisikan curhatan dan doa. Lagunya ini memang doanya kakak, curhatan kakak. Kalau kata kakak waktu pas ngasih lagu ini kakak pengen punya lagu yang everlasting abadi didengar orang terus meskipun orangnya sudah gak ada karyanya terus didengar, ujar Lesti Kejora. Ia mengaku tak menyangka sang suami menciptakan lagu yang merupakan sebuah doa untuk rumah tangganya. Gak ekspet juga kakak bikin lagu, doanya beliau sendiri, ya Allah bagus juga liriknya ditambah aransemen yang bagus dari Om Andi Rianto, ucap Lesti Kejora. Lebih lanjut. Lesti Kejora berharap lagu ciptaan Rizky Bilar itu bisa diterima di sebuah genre musik dan menjadi doa yang baik untuk semua pasangan di dunia. Ia juga berharap dirinya dan Rizky Bilar selalu bersama tak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Semoga lagu ini bisa dicintai penikmat musik baik genre apapun dan bisa menjadi doa yang baik juga untuk seluruh pasangan-pasangan yang ada di dunia ini. Pasti harapannya kan semua pengen selalu bersama bukan hanya di dunia saja tetapi di istananya Tuhan, katanya.